Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengejar target sertifikasi untuk tenaga kerja bidang konstruksi. Hingga tahun depan, Kementerian menargetkan sertifikasi 950 ribu pekerja konstruksi. Berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2017, sertifikasi diwajibkan pada berbagai jenis pekerjaan, termasuk diantaranya tenaga terampil seperti mandor dan operator, teknisi, pengawas, hingga ahli kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Fokus terutama dikejar untuk ahli K3 yang bertugas mengawasi proyek. Dijen bina konstruksi bahkan memfokuskan peningkatan anggaran serta pelatihan ahli K3. Sementara untuk pelantikan pekerja di luar ahli K3 dilakukan melalui kolaborasi balai jasa konstruksi Kementerian dengan badan usaha baik swasta maupun BUMN. Kementerian menargetkan jumlah sertifikasi pekerja konstruksi bisa naik dari 60 ribu menjadi 100 ribu per tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.